Salam sejahtera Malaysia, dunia tenang di suara rakyat bergemar di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Masih lagi misteri sampai sekarang ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebenarnya yang terjadi di antara pas dengan mat sabu? Sebab mat sabu kan dulu orang kuat pas. Kenapa dia sanggup untuk tinggalkan pas dan kemudian dia tubuhkan pati yang disebut sebagai pati amanah? Jadi, ramai orang nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Apa rahasia di sebaliknya? Mungkin anda tahu salah satu rahasia itu, anda boleh tinggalkan di ruang komen. Apa sebenarnya terjadi di antara pas dan mat sabu? Menteri pertanian kita sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Dan sekarang ini, ada satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda. Tujuknya, tinggalkan pas dan mewujudkan amanah langkah bijak mat sabu 23 Julai 2024 oleh Akmal Manaf. Seorang Tik Tokers yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah. Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan pas pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijak sana. Ini kerana katanya, pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Kata Tik Tok itu memang berbaloi guys. Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu untuk meninggalkan parti pas dan mewujudkan parti amanah adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali. Adakah anda setuju dengan kalimat itu? Jika anda setuju, anda tinggalkan komen. Haa, bagus jugalah. Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup-cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Haa, jadi harap-harap lepas ni Mat Sabu dapatlah ISO 14001 ya. Haa, bukan setakat orang semenanjung saja. Manfaat, mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif KPKM ini. Malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut. Puji lelaki itu kepada Muhammad. Haa, betul tak betul? Saya rasa betul. Orang Sabah, saya orang Sabah. Saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang, petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif Kementerian daripada Mat Sabu. Memang terbaik. Haa, malah dalam video yang sama, lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kota Raja itu. Katanya, hari ini YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di jelapang padi di mana? Di Kota Belun. Di Sabah tau. Haa, di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi. Yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektare per musim. Dengan dana tambahan itu, dapatlah diperkuatkan lagi, diperluaskan lagi program SBB Smart Sabah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah, Abang Mat, kerana berani meninggalkan patipas suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady, Abang Mat. Salut, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saya setuju. Haa, antara banyak-banyak yang saya setuju, ini saya setuju. Kerana, Abang, di Sabah sendiri kita boleh nampak. Haa, lelani semua orang di Sabah. Haa, terutama di tempat saya sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus macam-macam urusan. Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat. Ada yang buat semacam melepas batuk di tangga. Haa, cakap saja. Janji saja, tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Denyut Nadi, suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergembang di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini. Iaitu, pas sedang diperalatkan bersatu. Betulkah bersatu sedang memperalatkan pas? Betulkah bersatu sedang tunggang pas? Tapi, kalau betul, takkanlah pas tak sedar. Takkanlah pas terus membiarkan dia diperalatkan oleh bersatu. Untuk kepentingan politik bersatu. Takkanlah orang-orang bijak macam Hadi Awang, macam Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Sampai bagi sijil ISO, mestinya orang yang hebat, pandai, bijak. Takkanlah mereka tak sedar. Mereka sedang diperalatkan. Kalau betul, pas sedang diperalatkan oleh bersatu. Nah, ini daripada harapan deli. Walaupun Muhyiddin pernah berkata, Maksud pas itu adalah pati ajaran sesat. Dulu Muhyiddin pernah cakap rupanya. Mahadir mengkritik pas. Punca berlaku peristiwa memali. Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata, Penyokong pas bodoh. Pas tetap menerima mereka. Ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan, tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? Di rakam, ditulis, di newspaper, di Youtube mungkin pun ada. Ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata, pas itu pati ajaran sesat. Ketika waktu Mahadir mengkritik pas, Punca peristiwa memali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata, Penyokong pas ini bodoh. Jadi, sekarang siapa yang bodoh? Ini lucu. Sedangkan, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan pas. DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong pas. Atau membodohkan penyokong pas. Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan pas. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh. Entah, tiba-tiba Mahadir jadi kawan. Ahmad Faisal yang kata, Penyokong pas bodoh itu pun jadi kawan. Muhyiddin yang kata, Pas itu maksudnya parti ajaran sesat pun jadi kawan. Sebenarnya, Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahadir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Berdawi. Sehingga Paklah menzahirkan dukacita sikap Muhyiddin itu dipentas, terbuka. Kemudian, Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib kononnya Case 1 MDB. Sebelum dijatuhkan, Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Ihsan Anwar merestukan bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Selepas PH berjaya memenangi PRU14, Muhyiddin mengkhianati Mahadir dan Anwar. Akhirnya, dia menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa PAS. Jika tidak percaya, cubalah PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRG yang kiri. Bersatu akan kena TKO. Confirm plus guarantee. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak pun mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya bahawa PAS ini bermakna pati ajaran sesat. Tapi, bila dah jadi kerajaan, bersatu pula yang banyak bulut jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfior rendah dan jawatan pengurusi GLC saja. Bahkan, semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM. Bahkan, sedangkan UMNO bukannya sebagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Dan berbagai skandal mahkamah memimpin, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, dari Presiden hingga Presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Saya tertarik dengan ulasan veteran daripada UMNO, Mustafa Yaakob. B yang Bersatu yang menyifatkan Bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri. Tetapi terpaksa menumpang kekuatan setukutunya yaitu PAS. Bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dunia Negeri yang akan diadakan 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Negeri. Sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dan PN hanyalah kuda tanggungan, tunggangan Bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak Bersatu. Maklumlah, Bersatu bukannya ada kekuatan jentera pun. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? Eloklah PAS tunggang agama. Bersatu pun tunggang PAS, kata tulisan ini. Jadi, anda boleh baca ini di harapandeli.com 23 Julai 2024 ditulis oleh Norman Radzuan. Tajuknya PAS sedang diperalatkan Bersatu. Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Anda boleh tinggalkan komen. Denyat Nadia, suara rakyat bergemar di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyat Nadia, suara rakyat bergemar di channel ini. Sejak sekian lama, sejak sekian lama, orang bertanya-tanya, Betulkah UMNO akan keluar dari kerajaan ini? Betulkah kerajaan ini akan tumbang kalau UMNO keluar? Soalan itu pertama, betulkah UMNO mau keluar dari kerajaan? Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia, semua menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Betulkah? Yang kedua, yang kedua ialah, betulkah bahawa mereka akan letak jawatan semua, menteri-menteri UMNO? Ingat, UMNO tidak kuat macam dulu ya. UMNO bukan macam dulu lagi. Pernah dulu, kalau anda masih ingat, saya pun masih ingat, waktu itu saya sudah cukup dewasa. Sekarang ini dalam 40 lebih umur, jadi sudah cukup dewasa lah. Cukup dewasa. Waktu itu, ada istilah begini. Waktu itu, waktu itu, waktu ketika UMNO masih kuat. Ada istilah kata begini. Apapun yang UMNO letak, letak batu, letak kayu, letak apa sejalah diletak, di mana-mana. Waktu masih kuat dulu itu, batu pun boleh menang, kayu pun boleh menang, tunggul kayu pun boleh menang. Kurah-kurah kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya. Waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sehingga baru-baru ini, ada juga artikel kata begini, kalau UMNO tidak bekerjasama dengan mana-mana parti, tidak bekerjasama ataupun dia bertanding secara solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti, menurut artikel itu kata, tidak ada harapan untuk UMNO untuk menang besar lagi. Silap-silap, Zahid Amidi boleh kalah. Silap-silap, Tok Matasan boleh kalah. Silap-silap, siapa lagi? Yang besar-besarlah boleh kalah. Silap-silap, tumbang dan boleh pupus UMNO ini. Sekarang, UMNO bukan macam dulu lagi. Ya, jadi kerana itu ya, tuan-tuan dan perempuan, kalau UMNO keluar daripada kerajaan ini, pada pendapat saya, pertama, kerajaan tak perlu risau lah. Tidak perlu risau pun. Kalau dia keluar pun, kerajaan tetap ada majoriti muda. Kerajaan Madani ini, Datuk Surya Noribahim, tetap ada majoriti muda. Dan belum tumbang. Tapi, ya, dapat disahkan, tidak ada lagi majoriti dua per tiga. risikonya kepada Datuk Surya Noribahim hanya satu. Iaitu ketika pembentangan rang undang-undang pebekalan. Kalau tidak ada sokongan, dia mungkin terpaksa letak jawatan. Tapi, untuk kata otomatik, otomatik kerajaan Madani tumbang, itu tidak mungkin berlaku. Ya, jadi, Menteri-Menteri UMNO, saya fikir, tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan. Bukan mudah. Lagipun, ramai orang lagi berbaris, menunggu. Kalau semua Menteri UMNO keluar, oh, bagus juga lah. Ada peluang untuk DAP, ada peluang untuk amanah, untuk isi tempat mereka. Ini pun sebenarnya, boleh dikatakanlah. Ini boleh dikatakan, hasil daripada persepahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan. Walaupun UMNO taklah besar mana kemenangan dia. Tidak macam dulu, maksud saya. Tidak macam dulu kemenangan itu. Tapi, mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang. Sampai, mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan. Timbalan Perdana Menteri dari mana? Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Yang sepatutnya, boleh sahaja daripada DAP. Tetapi, kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sepahaman, ada perpaduan, maka okeylah, bagilah dekat Datuk Sri Zaidamidi. Jadi, maksud kata begini, UMNO kena sentiasa ingat bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula. bolehlah dikatakan semakin mengorak langkah untuk menjadi kuat kerana mereka ada satu gabungan persepahaman politik dengan Pakatan Harapan. Jadi, hanya satu saja, hanya satu peluang untuk UMNO dapat menang ialah dengan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan, dengan Pakatan Harapan. Kalau tidak, UMNO tak akan boleh kalahkan PAS. Itu for sure lah. UMNO susah untuk kalahkan PAS. Kalau satu lawan satu, UMNO lawan PAS, memang belum tentu UMNO boleh menang. Walaupun di tempat DAP, walaupun di tempat yang apa namanya itu, di tempat yang bukan PAS yang menguasa. Apa pendapat anda? Silah tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat, amat, amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis ke, pengulas politik ke, ialah tentang di mana adanya konon-konon, konon-konon lah, urah-urrah lah, konon-konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa saja lah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada barisan nasional, adakah, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah perikatan nasional ambil MCA? sanggupkah perikatan nasional untuk ambil MIC? Dan, apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi, tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional kerugian keuntungan kalau MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional. Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kursi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kursi dalam parlimen. Hanya berapa saja? MIC berapa kursi dalam parlimen? Tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbangkah? Apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan. Tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun kerajaan madani ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Jika begitu apa sebenarnya sebab untuk barisan nasional kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam itu pun tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada pendapat saya pada pendapat ini pendapat saja ya semua orang ada pendapat masing-masing anda boleh bantah anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar kerana pendapat saya UMNO tak payah nak TGHG pun UMNO tak payah nak TGHG pun untuk pujuk MCA atau MCA biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah nak bergabung dengan bersatu kah terpulang lah mau buat pegabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional tak kisahlah yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar-biar mereka mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilahkan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerusakan kepada kerajaan ini jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul mereka mau keluar mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar tapi pada pendapat saya tidak akan lah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun dan saya pikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecik hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tenang-tenang subscribe Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini ok tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian sepanjang beberapa hari ini perkara yang amat 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 hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya adanya kunun-kunun kunun-kunun ura-ura kunun-kunun cerita kabar angin yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian itu hanya berita kabar angin walaupun begitu malam ini hari ini pagi ini hari ini petang ini apa-apa sejalah masa yang anda tonton video ini saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional apa keuntungan bagi mereka mungkin anda boleh berikan komen apa pendapat anda sekiranya MCA keluar daripada barisan nasional adakah adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik rakan politik di dalam gabungan sanggupkah perikatan nasional ambil MCA sanggupkah perikatan nasional untuk ambil MIC dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan tidak ada sebenarnya jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk barisan nasional kerugian keuntungan kalau MCA dan MIC keluar daripada barisan nasional kerugian tidak pada UMNO tidak juga kepada kerajaan ini kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen tidak akan mengugat apa-apa tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang apalagi kalau tukar kerajaan tidak akan tidak mungkin akan berlaku walaupun sebenarnya secara faktanya pun andai kata barisan nasional semua keluar daripada kerajaan pun kerajaan madani ini tidak akan tumbang pun tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian jika begitu apa sebenarnya sebab untuk parisan nasional kehilangan MCA dan MIC tidak ada apa-apa sebab pun lainlah lainlah kalau kita cakap tentang UMNO mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan mereka malah perlu bersyukur berterima kasih kepada kerajaan ini kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam itu pun tetap dianggap amat penting oleh kerajaan madani ini jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada pendapat saya pada pendapat ini pendapat saja ya semua orang ada pendapat masing-masing anda boleh bantah anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini terpulang kepada anda sekiranya MIC dan MCA nak keluar karena pendapat saya UMNO tak payah nak TGHG pun UMNO tak payah nak TGHG pun untuk pujuk MCA atau MIC ni biar pergi kat mereka lah mereka nak pergi bergabung dengan PAS nak bergabung dengan bersatu terpulang mau buat pegabungan baru kalau sekarang ini ada perikatan nasional mungkin selepas ini ada perikatan paling nasional tak kisahlah yang penting pada pendapat saya kalau mereka nak keluar biar-biar mereka mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang dipersilahkan tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerusakan kepada kerajaan ini jadi apa pendapat anda sila tinggalkan komen anda sekiranya MCA dan MIC mau keluar apa pendapat anda betul mereka mau keluar mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar tapi pada pendapat saya tidak akan lah mereka keluar untuk setakat ini kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun dan saya pikir UMNO tidak akan tergugat pun UMNO tidak pun rasa kecik hati kalau mereka keluar tinggalkan komen tenang-tenang subscribe dan nyutlah di Suara Rakyat bergembang di channel ini bye-bye